hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani muda jumpa lagi kali ini bersama saya Ardi Oke di video saya kali ini saya akan reviewkan kepada teman-teman ya sore ini saya akan reviewkan perkembangan dari selada batavia bohemia untuk usianya sendiri ini tepat di usia 34 hari setelah semai atau 34 HSS dan bisa kita lihat untuk di perkembangannya ya teman-teman Alhamdulillah untuk di perkembangannya cukup lumayan bagus di usia yang masih 34 hari setelah semai ya 34 HSS di perkembangan juga termasuk bagus bro ya ini saya menggunakan sheet dari batavia bohemia and Zazaden ya dari Indosid kita bisa lihat ya untuk sistemnya sendiri sama untuk sistemnya saya masih menggunakan sistem nft ya dengan medianya itu ini media instalasinya guli ya teman-teman guli talang rakitan tuh dan disini saya tanpa pengguna netpot jadi langsung ya bisa kita lihat ya mari kita cabut untuk nah jadi seperti ini teman-teman saya tanpa pengguna netpot jadi langsung bro untuk akarnya termasuk putih ya bersih ini menandakan dari perkembangan selada selada itu tumbuh dengan baik ya karena apabila akarnya itu putih bersih itu menandakan pertumbuhan dari sayuran sendiri itu tumbuh dengan baik ini teman-teman untuk di bagian output jadi seperti ini kita bisa melihat bro alirannya tidak terlalu kencang ya ini berlumut tuh alirannya tidak terlalu kencang karena untuk kemiringannya itu hanya berapa derajat ya tapi tanpa gedangan karena sistemnya nfd 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 nf untuk jumlah lubang tanam untuk satu meja ini ini jumlah lubang tanamnya itu 80 lubang tanam karena satu guli talang ini satu guli ini ada 20 lubang tanam dengan jarak saya masih bermain jarak 20 cm tapi 20 cm itu termasuk masih ini ya bro untuk selada itu minimal sih 20 cm ini 20 cm udah udah rapet seperti ini di usia 34 hari setelah semai ya 80 lubang tanam jadi jaraknya itu 20 cm antar lubang 20 cm antar lubang oke teman-teman lalu untuk di sebelah sini ini ada di bagian input ya mari kita lihat untuk debit alirannya input debit alirannya tidak terlalu kenceng saya menggunakan selang PE 5 mili satu guli itu dua dua selang dua selang jadi jumlahnya itu empat empat lubang tanam empat guli talang lalu untuk di sebelah sini ini sama ya teman-teman ini variatus dari batavia bohemia juga untuk usianya ini menginjak usia 19 hari setelah semai itu ya 19 hari setelah semai karena untuk di dua meja ini saya masih menggunakan satu tandon ya dan mari kita lihat untuk kepekatan BPM nya kita ukur menggunakan DDS meter ini bro kita ukur menggunakan DDS berapa BPM yang saya gunakan oke oke jadi untuk kepekatan nutrisinya itu 825 ya teman-teman 825 BPM oke ya jadi buat teman-teman untuk kepekatan nutrisinya tadi di angka 826 BPM ya jadi untuk selada batavia bohemia sendiri itu saya bermain BPM tidak terlalu tinggi ya saya standarkan di angka 800 karena seperti ini berdasarkan pengalaman ketika saya menanam selada batavia bohemia untuk di wilayah saya ini dataran rendah ya di kisaran 100-200 mdpl jadi waktu pas saya menggunakan BPM di angka 1000 BPM untuk di selada batavia bohemia itu sendiri itu agak sedikit risk on ya dalam arti selada batavia bohemia itu sendiri itu rawan yang namanya tibrun tibrun itu sendiri untuk daun muda itu terbakar ya jadi di daun mudanya itu terbakar ya seperti terbakar itu yang namanya tibrun atau offer untuk di nutrisi jadi untuk pengalaman saya pribadi untuk selada batavia bohemia itu saya standarkan mentok itu di angka 1000 ppm jadi tidak lebih dari 1000 ppm karena berdasarkan pengalaman itu tadi selada batavia bohemia itu sendiri karena berdasarkan pengalaman itu sendiri ya untuk selada batavia bohemia itu rawan yang namanya tibrun jadi lebih baik itu di bawah 1000 ppm karena untuk di selada bohemia untuk ppm 800 tadi aja masih tetap bagus ya teman teman karena nanti untuk target panennya ini perkiraan nanti kurang lebih 5 harian lagi nanti saya panen di angka 40 hari nanti saya siap panen jadi buat teman teman jangan lupa pantau terus dari youtube channel petani muda ID nanti kita bakal update untuk ketika panen ya jadi untuk bobot persatu lubang ini bisa berkisaran berapa untuk selada batavia bohemia karena untuk daunnya sendiri yang saya suka dari bohemia itu lebar lebar daunnya bahkan satu lembar itu bisa satu telapak tangan ini masih usia 34 hari setelah semai ya teman teman jangan lupa subscribe dari channel youtube petani muda ID oke mungkin cukup sekian video saya kali ini semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe dari channel youtube petani muda ID terima kasih